Benernya politik itu bisa dibawa senang, dibawa santai Sesantui itu ya, sesantai itu ya seorang Kaisang ya Mas Hadid mau ngerosting saya disini silahkan kok saya dengerin Tadi saya sempat dengerin juga jingle-jingle PSI Ini suaranya suara Mas Giring semua Ini rencana ada yang mau diganti gak sama suaranya Mas Kaisang? Enggak, pastinya enggak Biarin Mas Giring emang bakal terus yang nyanyiin terus gitu Seumur hidup Pilih jadi pengusaha atau penguasa? Pengusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan? Kita kembali di program Channel Youtubenya Lantai 2 bersama saya Aditya Friyansa Dan saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa Anak muda Tapi udah jadi apa ya Udah jadi pemimpin Ya udah jadi pemimpin Luar biasa nih Saya ucapkan selamat datang dulu Untuk anak muda Yang rela Enggak maju jadi wali kota Tapi optimis untuk memenangkan partainya di pemilu 2024 Ya sebentar Siapa bilang enggak maju jadi wali kota? Enggak maju? Wah beritanya perlu ada yang salah Tapi jadi maju atau enggak? Enggak, enggak tahu Enggak? Apa kabar Mas Kaisang? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Luar biasa nih optimis banget nih sama partainya ya? Siapa bilang optimis? Itu buktinya katanya harus menang nih di pemilu 2024 Ya harus lah Harus lah ya Apa sih yang bikin sampean optimis Mas Kaisang? Yang bikin optimis? Ya saya pribadi dan teman-teman di PSI juga Ngeliat mereka semangatnya berjuang Ya saya optimis bisa Iya jadi ada yang bilang kemarin Kaisang efek nih Yang ternyata banyak anak muda yang ikut PSI Sesudah Mas Kaisang nih jadi Ketua umumnya Lumayan lah ya ada 30-an ribu sampe 40 ribu Itu udah update tuh? Itu yang online ya? Yang online? Yang online Kalau yang kan ada beberapa yang ngasih ke Berkasnya langsung ke Kita langsung Ke kantor gitu Ya lumayan banyak Kan 5 ribu 10 ribu ada Kalau dari Mas Kaisang sendiri Menilai diri Mas Kaisang tuh Apa? Memang dari pribadi Mas Kaisang Mereka ikut ke Mas Kaisang Atau ada efek-efek lain nih Mas? Tanya mereka loh Mas Atayak saya Kalau sampe pribadi sendiri gimana? Optimis? Ya mungkin saya lucu terus Yaudah gabung deh Tapi aduh bener-bener kaget sih Dari pengusaha Terus tiba-tiba jadi masuk ke partai Terus usahanya Gimana ditinggalin? Enggak, gak tinggalin Kan saya punya partner Dan Kalau saya kan sebagai Ketua umum partai Tetap masih bisa ngurus perusahaan tuh Saya juga kemarin masih Shooting buat podcast Buat acara-acara saya di TV Masih kok Itu cari duit Tetap cari duit Kecuali kalau saya menjadi pejabat publik Nah itu mungkin kan harus meninggalkan Semua pekerjaan saya di bisnis Kalau saya jadi ketua umum partai Masih bisa kok Tapi nantinya kalau bakal jadi pejabat Ditinggalin bener berarti? Ya emang gak mau Kan itu kan juga Kita harus komit juga kan Melayani masyarakat Kalau sekarang kan saya sebagai ketua umum partai Saya memimpin Teman-teman yang ada di Partai Solidaritas Indonesia Rata-rata itu anak-anak muda semua ya Pak sih? Ya enggak juga sih Cuma secara rata-rata emang muda Cuma Kalau dilihat yang di Apa namanya Di jajaran DPP yang di pusat Itu mungkin ya U40 lah Saya sendirian mungkin Yang masih umur 29 saya sendirian Yang di 30 juga ya beberapa Tapi saya tetap paling muda Gimana rasanya mimpin U40 tadi? Ya sama aja kan Saya juga di perusahaan kan Juga ada beberapa yang Udah umur 40-50 Jadi ya rasanya sama aja Gak ada bedanya kok Dari Bapak sendiri ya Pak Presiden ini Oke kenapa? Nularin Apa Cara belajar politik Kenalkan politik Sebenernya memperkenalkan ya Lebih ke Kalau Kalau mungkin anak muda sekarang Ngomongnya soft selling lah Bapak soft selling tentang Politik itu seperti apa Saya juga dulu diajak pergi ketika Misalnya Kalau Pak Presiden selalu ngomong Belusukan ya Saya kan ikut juga Saya ngeliat Cara beliau berkomunikasi Ke masyarakat seperti apa Gitu-gitu yang Saya pelajarin Kalau ngomong Ini loh deh Belajar Ini A, B, C, D Gak ada Jadi belajar Waktu saya ngeliat Beliau pas Belusukan aja Kalau Di perusahaan ngomongnya On the job training On the job training Tapi luar biasa loh Saya termasuk orang yang Ngikutin juga Politik Apa Pidatonya Mas Kaisang juga Waktu pertama kali Jadi ketum tuh Mas Bro Sis Sesantui itu ya Sesantai itu ya Seorang Kaisang ya Lah gimana Kita Masa saya Yang terhormat Loh gak Gak pantas Buat pribadi saya sendiri Kurang pantas juga gitu Karena waktu itu saya udah bilang Ke teman-teman juga Di PSI Sebelum saya Masuk ya Saya udah bilang Saya ini gak bisa pidato Kalau kalian suruh saya pidato Udah pasti aneh Karena namanya Saya gak pernah pidato Yang formal gitu kan Tapi Pada teman-teman tuh Pada bilang Udah Gayanya Mas Kaisang aja Ya udah Saya bawa gayanya Saya sendiri kan Makanya saya selalu ngomong Kita coba Berpolitik Yang santun Dan santui Malah datanya Belum di update lagi kan Waktu itu Apa data-data Ya data-data Angka-angka waktu itu kan Sempet Ya ini yang belum di update Saya belum di kasih tau Gitu kan Sempet ngomong gitu kan Memang ada beberapa orang Ini kan Ini gimana sih Belum di update Semua ini Tapi tetep ya Kayak Unsur-unsur Atau sisi-sisi Semacam Santui tadi Terus tanpa perpecahan Tetep goalnya kesana ya Sampai bawa Kesana ya Saya pribadi itu Pengen Kayak kasih tau Sebenernya politik itu Bisa dibawa Senang Dibawa santai Kan mungkin Stigma Anak muda sekarang itu kayak Poli itu isinya Cuma perpecahan Isinya cuma Saling menghujat Tapi sebenernya Di sisi lain Banyak hal yang positif Yang kita bisa ambil juga Makanya saya mengangkat Hal yang lain Ini loh Sebenernya politik itu Seperti ini Makanya saya kan juga Punya podcast yang dimana Saya kan ngundang Politisi-politisi Nah saya juga pengen Mengulik Politisi-politisi ini Dalam sisi lain Gak selalu Di politik Dan politik itu Kita bisa memperkenalkan Politik ke Teman-teman Yang masih muda Itu sebenarnya politik itu bisa Bisa lebih fun lah gitu Dan Untuk pemilu 2024 Khususnya kan Kita selalu ngomong Pemilu itu Pesta demokrasi Tapi pesta demokrasi Selalu orang Isinya hujatan Isinya black campaign Padahal namanya pesta Kan harusnya seneng-seneng Nah itu Yang pengen saya angkat Pesta itu ya seneng-seneng Semua gembira Nyoblos Kayak gitu Jangan malah Saling hujat Saling ini Mau bocah ingusan Bocah apa Kita kan harus ngambil selalu Posisi Eh kok posisi Apa Sisi positifnya aja Positifnya apa Ya itu yang kita harus Angkat gitu Karena Takutnya Kalau misalnya Anak muda nih Gak diberi Kesempatan Ya bakal selalu akan Menjadi sebuah Subyek terus Gitu loh Eh apa Menjadi sebuah objek terus Gak bisa menjadi subyek gitu Oke oke Ada yang pernah bertanya gak sih Kenapa PSI Yang dijadikan Gendarannya Mas Kaesang nih Untuk terjun dunia politik Kalau ini tuh sebenarnya menarik Kayak Saya jatuh cinta sama Istri saya Kadang-kadang tanpa Harus Ada Harus gak usah Ada alesan juga gitu loh Saya Jatuh cinta PSI Yaudah Karena jatuh cinta gitu aja Sama Mas Giring Dengan lagu-lagunya dulu Enggak juga sih Enggak juga sih Enggak juga sih Tadi saya sempat dengerin juga Jingle-jingle PSI Ini suaranya Suaranya Mas Giring semua Ini rencana Ada yang mau diganti gak Sama suaranya Mas Kaesang Enggak Enggak Pastinya enggak Biarin Mas Giring Emang bakal terus Yang nyanyiin terus gitu Seumur hidup Oke 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 Saya kaget Wah ini nanti ketumnya Ganti Mas Kaesang Suara Mas Kaesang Jangan Pasti banyak yang nanti soalnya Enggak Enggak ya Enggak mau saya Nah Mas Kalau dibilang inovasi kan Anak muda selalu kental Sama yang namanya inovasi Dalam politik Selain inovasi Dengan politik yang santu Santun gitu ya Dan Ya embel-embel Begitulah Apa nih yang coba Mas Kaesang Bawa Di dunia politik Untuk inovasinya Ya itu tadi dah Santun dan santu Itu dulu Itu aja Satu aja Belum bisa Belum bisa bener-beneran Inilah Di sebar itu Kita sebarkan itu dulu lah Satu-satu Nanti ada Satu, dua, tiga, empat Malah gak kesampaian semua nanti Gak mau janji-janji ya Ya Udah lah Satu dulu Oke Sekarang masukin sesi terakhir nih Mas Di podcast Lantai 2 kali ini Saya mau Mas Kaesang menjawab dengan cepat Iya Pilihan Ini dan itu ya Oke Jadi wali kota Solo atau wali kota Depok? Solo Nonton konser favorit atau ikut istri fangirlingan? Ikut istri Wah cinta banget sih kayaknya sih emang ini Anime atau drakor? Anime Piercing atau tatuan? Tatuan Ada tatuan? Ada Gede saya disini Gak tau Gak pernah lihat sih Enggak lah Jadi capres atau jadi ketua partai? Ketua partai Wah beda sama kakak ya Iya ketua partai mungkin kan bisa jadi capres Malah lebih tinggi nanti Bikin konten atau nyalek? Bikin konten Ketemu Narsum Galak atau ketemu Nanak? Narsum yang Mbak Peran Narsum Galak Kenapa gak mau bikin ketemu Narsum yang Mbak Peran? Sering roasting sih ya? Iya Takutnya kau udah sekali Mbak Per susah nanti Sisa baikan lagi Kalau Mas Kayasang sendiri termasuk yang Galak apa yang Mbak Peran? Yang pasti gak Mbak Peran dan Galak juga gak lah Mas Hadid mau ngerosting saya disini silahkan kok saya dengerin Saya takut Saya yang takut malah Gak apa-apa kan? Silahkan Terakhir nih Pilih jadi pengusaha atau penguasa? Pengusaha Pengusaha Kenapa? Lebih banyak duit Emang penguasa gak ada duit? Penguasa mana yang banyak duit? Gak berani ngomongkan Gak berani ngomongkan Ampun Bapak Mas pesen deh Mas Buat anak muda yang mungkin sekarang di tahap skeptis sama politik Ya orang pemuda itu silahkan lah Mau skeptis dengan politik Tapi setidaknya nanti di pemilu 2024 Datang buat nyoblos Takutnya kalau gak nyoblos Surat suara kalian itu disalahgunakan Gitu ya Mas ya Yang kita tahulah Sekiranya kita kan tingkat partisipasi kita mungkin di 75-80% 20% ini kan banyak Jutaan, puluhan juta Disalahgunakan gimana? Oke Mas Thank you banget Mas Maturnun sudah mampir ke suara Surabaya Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas Podcastnya rame gak sih? Alhamdulillah berapa ratus ribu Yang pasti gak serame pun gak saya ya Saya dong dianjak Apa? Saya tuh apa gitu Nilai untungnya buat kami ya Mbak Apa untungnya? Yaudah nih sukses ya Mas ya Sampai jumpa Sampai jumpa Juuhea Terima kasih ta sub indo by broth3rmax